Nah ini kuning-kuning apa di badannya guys ya ampun anaknya yang warna abu-abu sama ini warna hitam, ini anak gitu, kita kelihatan kan ini hitam dan dia tuh udah di bingung gelang Nah itu anak gimana ya, kita kelihatan ini anak susah Ada yang terakhirnya, tuh tuh 2021 Terima kasih banget kan Kalian lihat, lucu banget, ini pertama kalinya pelihara merpati dan merpatinya bertelur dan menetas Ini kurang lebih baru beberapa hari, sekitar 3-4 hari Jadi belum lama suami bikin kandang di depan rumah Dan ini kandangnya, kandangnya cukup besar ya, sampai aku bisa masuk ke dalamnya Hayo, kalian bisa tebak ini kandang apa? Hehehe, ini kandang burung guys, burung merpati hias Hias Gak yakin Dia sekarang rajin guys, lihat Sekarang dia berjemurnya di sini Bukan di pantai, tapi di depan kandang burung Eh ya, ayo Beli sarang burung tuh Ditaruh dong, ditaruh di pohon mangga Ya, berharap ada burung yang Yang Nangkring di situ dan bertelur Nah, ini dalam kandang burungnya Terdapat 4 pasang burung merpati Salah satunya adalah ini Megan Burung merpati Bukan kipas Yang ini Burung merpati kipas Fentel Ya, kalian bisa lihat ekornya Ya, ini kosong Nah, yang ini juga Fentel American Fentel Ya, ini pasangannya Sedang duduk termenung Memandangnya apa tau itu Ya, ini anak yang tadi tuh Merpati kipas Fentel American Fentel Ini anaknya Ini masih remaja ini Tuh, lucu banget Ini pasangannya Yang tadi abu-abu Megan Yang di atas Lagi Mengeram Dan yang ini pasangan nih Pasangan Merpati kipas juga Pasangan black and white Aku biasa sebutnya Dan mereka sepasang Burung merpati ini Burung merpati ini Hanya mencari pasangan Sekali seumur hidup loh guys Karena tidak jarang juga Merpati dijadikan sebagai Lambang kesetiaan Dan kasih sayang Nah, sama ayah dibikin kolam Dikasih rumput-rumput hijau gitu Tuh Biar merpatinya Betah di rumah guys Tidak boleh keluar rumah Keluar kandang maksudnya Nah, ini kandangnya yang baru dibuat Kandangnya cukup besar Aku seneng banget ya guys Ada tiga pasang burung Yang sudah menetas Salah satunya adalah yang ini guys Ya, ini dia Ini Biangnya warnanya putih ya Jadi Kalian udah bisa lihat Anaknya tuh Lucu banget nih hitungan hari ya Dan ini juga nih Ini yang kedua ya guys Ini yang kedua Anaknya masih kecil banget ini Ini baru menetas nih Lagi menyayangi anaknya guys Ini aku ngambil Deket banget loh guys Jaraknya Aku baru pertama kali melihat Langsung Burung menyayangi anaknya Seperti itu Ini tadinya Telurnya ada dua Tapi pecah satu guys Jadi sisa satu Dan alhamdulillah Anaknya yang satu hidup Sepertinya Dia mau membuka mata anaknya ya Nah ini yang tadi tuh guys ya Yang ini yang Yang pertama tadi Ini Jantannya lagi meloloh anaknya Lagi suapinin anaknya Kalau yang tadi Yang hitam itu Anaknya cuma satu guys Yang satu lagi pecah telurnya Kalau yang ini Dua-duanya jadi Dia sudah menetas Dan warna badannya juga masih merah Masih yang lembek gitu Kenapa merpati menjadi simbol cinta? Bulu merpati yang berwarna putih Dianggap sebagai simbol kesucian dan ketulusan Selain itu Energi positif yang dipancarkan oleh burung merpati Juga dijadikan alasan Mengapa burung tersebut Dianggap menambangkan jenis cinta yang spesifik Yaitu cinta yang murni Atau Pure love Nah ini Ntar sini bisa Ntar sini Ya ampun Lucu banget sih Guys Ya ampun guys Lucu banget Ya ampun Itu susu lembek banget Tuh Tuh Lucu banget sih Coba ya Coba ya Mana Ya iya ini aku mau kasih Deku kamera Oh iya Itu lulu kakinya ya Mirip namanya ya Apa namanya? Tipenya ya Sini Ini aja Lahore Nah ini Itu kuning-kuning apa di badannya? Guys Ya ampun Ini Jadi itu kita tuh baru melihara burung merpati Hias Ini dia Dan ini tuh bertelur Terus kita tuh seneng banget Aku juga bukan tipe yang suka burung banget Cuma Karena ini burung merpati ya Lucu Melihat kegiatannya Terus burungnya tipe setia Jadi kayaknya Lucu aja gitu Diamatin Liat deh Segini Liat tuh dua Tuh Rumah pati ini Dia kalo bertelur tuh dua Liat tuh Lucu banget Akhirnya aku bisa megang Ya ampun Anget Ya ampun Dia pup Sumpah dia pup Tuh Kayaknya dia butuh kehangatan gak sih Jadi ini tuh anak burung yang usianya hitungan hari Tuh Tuh Kalo ini dia sudah dua Tuh Tapi dia juga belum bisa jalan Baru merangkak Nah itu Nah ini si kakak Kita pergi dulu Guna Äg Apanya Luools jalan ANG Ada belengkel Mencengkel Ya Ini kakaknya Jadi兩個 Anni Apanya Udah Bu Udah Udah Bisa jalan nah ini hasil kita merawat burung merpati ya ini tuh ditaruh lagi nggak ya yaudah ya guys aku mau taruh burungnya dulu kalian tahu kenapa burung merpati dapat kembali ke sarangnya dan tidak tersesat meskipun telah menempuh jarak yang jauh kalian tahu nggak karena mereka memiliki indera penciuman yang cukup tajam jadi burung merpati dapat terbang dengan jarak jauh dan kembali ke sarangnya tanpa tersesat guys yuk ini dia bulunya lebih udah lebih ini ya udah lebih berbeda berapa hari ini ya ya ayah ayah dipatok ini anaknya ya itu itu ya ampun ini anak-anak sedang berjemur burung merpati merpati kipas ini umurnya berapa ya yang hitam sama yang putih tuh beda umurnya sekitar seminggu ya ya iya sekitar segitu deh ya ya yang putih bulu-bulunya tuh udah pada keluar nah ini hitam nih jantan terdinanya hitam abu-abu kalau yang itu kutu dua-duanya merpati kipas lucu banget diri baik jemurin ya ampun punya burung baru kali ini pertama bertelur dan menetas di kandang orang baru mainannya sih ayah ini sekarang lucu banget sih lucu ya lucu guys lucu banget dan dia pup dong tuh pup liat yang hitam iya yang hitam pup lagi pas banget sih seumuran nih anaknya nih bila berapa hari aja kenalin guys ini ak Fauzi yang membantu ayah mengurusi burung merpatinya karena ayah juga nggak begitu paham untuk mengurus burung merpati dan sedangkan burung merpati ini tuh cepat bertelur nah A Fauzi ini paham tentang burung merpati karena dulu dia pernah punya peliharaan burung merpati juga nah ini anak pertama yang saya rawat dan ini biangan dari anak ini bengkok bengkok kita biasa menyebut burung ventel itu bengkok agar gampang diinget sematawa yang ini satu oh ini tuh ini A A yang ngurusin tuh tuh yang lagi ditangkap sama A A tuh itu betinanya terus itu jantannya nah ini anaknya yang pertama sama yang kedua tuh ini yang bantu ngurusin burungnya terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis ya jangan lupa kalian like subscribe comment and share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga guys klik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau aku buat video selanjutnya terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye